bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik saudara-saudaraku dimanapun saudara berada saat ini tanggal 10 Juni 2021 jadi 43 tahun yang lalu yaitu pada tanggal 10 Juni 1978 adalah tepat hari kelahirannya nah sekarang sudah masuk 43 tahun dan disini kami bersyukur ya dan banyaknya saudara-saudaraku yang ngasih bantuan seperti yang di depan saya ini ini kue dari ini dari Ratu ekspor Indonesia Ibu Putri yang ini dari Danmen Kota Bintang Danmen Kota Bintang dan Mempeta Kota Bintang di Kepolan Riau yaitu Bapak Rudin-Rudin Kapten Pelaut ya Kapten Pelaut terus dengan lainnya juga termasuk Kapten Robi juga ngasih terus dan Mempeta Bekasi juga ngasih seru sayuran dan banyak lagi ya inilah dari kontribusi urunan peta maupun yang dolar peta yang kita perlihatkan bantuan cuma yang depan yang lain ada semua di dalam makanan yang habis ini kita akan eksekusi nah tentunya dengan umur yang mempulih 3 tahun ini akan semakin banyak kegiatan-kegiatan perjuangan ya ke depannya saudara-saudara makanya dengan demikian saya berharap kepada seluruh ya pejuang ekonomi peta dari Sabang sampai Maroke agar jangan pernah lelah dalam membangun sistem ekonomi karena saya tidak mungkin mendatangi tempat saudara perorangan ya satu persatu saat ini kemampuan saya hanya bisa menyampaikan lewat media-media sosial sehingga sistem-sistem ekonomi peta yang sudah pernah dipelajari maksimalkan jalankan di wilayah masing-masing dimulai di dalam keluarga dulu namun jika itu masih agak sulit dijalankan saya berharap mulailah kita punya omas koin peta agar diseberluaskan dan diperjual bulikan tenangkan dalam hati kita masa kita punya produk peta dan kita mengaku orang peta tapi tidak memiliki omas peta ya jadi saya menghimbang kepada Sabaku seluruh Indonesia yang betul-betul mau ikut sama saya berjuang ikutilah jika kalian memang mencintai perjuangan ini cintailah produk buatan kita sendiri daripada yang lain karena jangan sampai kita termasuk golongan-golongan orang yang belum hatinya untuk berjuang di sistem ekonomi ini ya contoh kita punya warung peta sudah ada kayak di Telaga Asi ya di Cianjur tapi kita masih belanja di warung lain itu belum jadi percuma menggunakan serangan peta kumpulsa nasi ini tapi inti dari perjuangan tidak dijalankan jadi saya berharap kepada seluruh sahabatku dimanapun berada yang mengaku dirinya sebagai pejuang ekonomi peta miliklah omas koin itu karena itulah ciri khas kita ya itulah kebanggaan kita begitulah kecintaan kita kepada perjuangan ini karena ini adalah sesuatu yang sangat positif tidak ada kawan tidak ada namanya organisasi ormas lsm partai politik yang memiliki kesempatan seperti komunitas kita untuk menciptakan emas dalam bentuk koin atas nama komunitas perjuangan peta tidak ada ini yang kita patut syukuri maka saya masih berharap dan menghimbau kepada siapapun kalian yang mau berjuang maju bersama saya mari utamakan belanja produk batasan sendiri bangga dan saat ini yang paling mudah kita jalankan sekarang adalah bagaimana cara jual beli atau menabung emas peta karena setelah saya evaluasi sama bunda emas koin peta ini ya malah hampir 90% mereka adalah bukan orang-orang peta sedangkan orang-orang peta sendiri tidak mau tahu dan tidak bangga dengan adanya emas koin ini nah mari tumbuhkan ya cinta kita kepada perjuangan ini paling tidak menggunakan produk sendiri dan kita terus berjuang umur kita semua terus bertambah dan kita bersyukur cara bersyukur kita ya seperti ini berdoa ya ada rezeki ada yang membantu kita makan-makan dan kita hindari mengenakan suatu postapora yang ala kebarat-baratan budaya-budaya asing ya seperti nyanyi-nyanyi itu putangan itu sebenarnya bagi saya itu adalah budaya-budaya asing yang masuk ke negeri ini berarti kita sudah termasuk golongan yang mempopularkan budaya asing ya kan ya cukup bersyukur itu menurut saya ya mungkin kalau ini pro kontra saya mau maaf tapi itulah pendapat saya kawan ya jadi sekali lagi setiap hari terus waktu bergerak tanyakan kepada diri kita apakah ekonomi kita semakin tumbuh apakah sahabat kita terus bertambah ya apakah tabungan kita terus bertambah apakah ahlak kita terus bertambah ataukah sebaliknya itu semua tanyakan kepada hati masing-masing bagi saya pribadi yang bisa saya arahkan saya arahkan yang saya sudah arahkan dan tidak mau diarahkan saya akan biarkan dan yang mau saya arahkan saya akan terus arahkan itulah prinsip saya dalam memimpin saudaraku karena apa saya tidak bisa memaksa seseorang untuk ikut maju bersama saya demikian dari saya dengan umur 43 tahun ini dan kedepuan kita semakin fokus dan pesan saya yang terakhir adalah ya kepada seluruh komunitas perjuangan ekonomi peta satu komando dan orang yang mengenal saya sahabat-sahabatku termasuk di media sosial mari kita hindari menyebar berita hoax mari kita menghindari ya ucapan-ucapan perkataan-perkataan yang sifatnya menghina membenci dan yang lainnya ya itu karena apa apa yang kita perbuat itu yang akan kita tuai kawan saling mengingatkan demi kebaikan bagi yang punya agama yang Islam jangan lupa sembahyan solat yang Kristen protestan jangan lupa ke gereja yang Hindu jangan lupa ke poro dan berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing tidak ada yang kita banggakan di dunia ini kita tidak hebat tapi kita harus peduli ini saja terima kasih tetap semangat jaga persatuan Indonesia merdeka revolusi revolusi merdeka merdeka peta peta salah satu manu Allahuakbar Allahuakbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih